Terima kasih Anda masih di News Malam, pemirsa per 1 Desember 2015, tarif listrik golongan 1.300 dan 2.200 volt ampere akan mengalami kenaikan 11 persen akibat kebijakan penyesuaian tarif oleh PLN. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pun meminta agar pemerintah menyerahkan kebijakan tarif kepada Mekadis Pepasa. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menolak skema penyesuaian tarif listrik per 1 Desember 2015 dengan menyerahkan pada mekanisme pasar. Seharusnya kebijakan tarif harus mendapat campur tangan dari pemerintah, apalagi listrik merupakan hal yang sangat vital bagi kelansungan sebuah negara. Menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, setiap kebijakan kenaikan tarif akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Sementara itu ketika sejumlah kebutuhan mengalami kenaikan, pendapatan tidak ada kenaikan, akibatnya beban masyarakat akan terus bertambah. Kepada pasar itu nanti bisa naik turun secara otomatis, ini yang kita tolak. Dari sisi prinsip kita tolak, kemudian dari sisi momen juga kita tolak. Nah oleh karena itu, ya minimal dalam konteks momen pemerintah harus menunda dulu, sampai kemudian ada standar yang jelas, kondisi ekonomi yang lebih real, apakah memang sudah cukup siap atau belum. Tapi dari sisi fundamental, ini tidak menyangkut momen atau timing, tapi konsep atau formulasi kenaikan tarif itulah yang kita persoalkan. Persatu Desember 2015 ini pemerintah melakukan penyesuaian tarif terhadap 12 golongan pelanggan. Akibatnya, golongan 1300 dan 2200 volt amper yang belum mengalami kenaikan sejak Mei 2015 mengalami kenaikan hingga 11 persen. Jakarta, Olin Awibisana, MNC Media